Intro Sebagai kota yang memiliki banyak potensi, Bogor terus menarik perhatian masyarakat untuk terus berkunjung. Salah satu potensi yang akan kita bedah adalah potensi kulinernya. Ya, kami bisa dibelusukan kali ini kembali ngajakin Anda untuk jalan-jalan ke kota Bogor, Jawa Barat untuk menikmati beberapa makanan yang ada di kota Bogor. Walaupun memang secara resep ini bukan originally khas dari Bogor, tapi akhirnya dijadikan oleh-oleh kalau Anda main-main ke kota Bogor. Nah, sekarang saya sudah janjian dengan teman saya, chef yang ada di satu tempat makan di kota Bogor untuk mengajarin saya dan juga memperlihatkan sama Anda gimana caranya untuk membuat klaper tart. Wih, seru ya. Ikutin saya. Intro Coba kita lihat ada banyak sekali kue di sini. Intro Saya jadi penasaran gimana cara membuat klaper tart yang menjadi andalan toko kue ini. Intro Sekarang kita akan mulai membuat sebuah kue yang jadi khas di klaper tart twist adalah klaper tart. Klaper tart, oke. Oke. Yang pertama harus dilakukan adalah, kayaknya saya harus pakai sarung tangan juga ya. Boleh, boleh. Biar bersih. Biar kita bisa bareng-bareng. Biar saya bisa ikutan bandwain. Oke. Intro Kita sekarang akan membuat klaper tart original ya, bahan-bahan yang kita gunakan. Oke, wajannya dipanasin dulu. Panasin dulu. Oke. Kita masukkan margarin dan gula, satukan aja dulu. Terus? Terus kita masukkan. Iya. Oke, masukkan di wajan. Kita panaskan sama susu cair. Ini proses pemanasannya sampai berapa lama, Seth? Proses awal ini sampai si gula sama margarin larut. Larut di susu? Di susu. Oke. Dan kunci utama untuk membuat klaper tart, jangan terlalu banyak diaduk. Hmm, kenapa tuh? Semakin banyak diaduk, nanti susunya malah pecah. Siap, sambil nunggu. Sambil nunggu, kita siapkan untuk bahan yang kedua. Kita tinggal campurkan semua. Kita punya maizena, punya tepung kastad. Siap. Terus tepung terigu. Terakhir, masukkan susu. Kita boleh campur dulu. Aduk aja. Kita tunggu. Ini udah menyatu. Tinggal ditunggu untuk sampai mendidih apa gimana nih, siap? Jangan sampai mendidih. Tunggu 3 per 4 mendidih aja. Kenapa? Nah, kalau terlalu mendidih, nanti malah adonannya keras. Hmm. Klaper tart kan yang kita cari malah si tekstur lembutnya itu. Iya, betul. Lembut dan lembutnya itu, ya. Kalau sampai mendidih, nanti malah jadi enggak bagus. Oke. Kodainya larut, kita masukkan kelapa muda. Masukannya pakai ini? Boleh. Oke. Semuanya aja, Mas. Sip. Siap. Nah, ini juga biasanya kan kalau bahan-bahan dari kelapa, misalnya mantan, kemudian juga kelapa muda, itu kan umurnya enggak terlalu lama, ya? Kalau untuk klaper tart sendiri, kita paling banter kalau misalkan untuk, kalau nyimpennya di suhu dingin atau di chiller, kita bisa sampai 3 atau 4 hari. Oke. Tapi kalau untuk di suhu ruang, cuma hari ini kita bikin, besok udah enggak boleh dimakan lagi. Kalau di suhu ruang ya, Mas, ya? Iya, iya, iya. Jadi saya sarankan kalau misalkan kita membuat paper tart, hari ini kita bikin, terus kita boleh simpen di chiller. Oke. Biar lama simpennya. Iya, iya, iya. Masukkan adonan yang kedua, Mas. Masukkan adonan yang tadi saya bikin, ya? Iya, sip. Ini enggak apa-apa masih menggumpal gini? Enggak apa-apa, nanti kita harus ke sini. Iya, ini ya, dilakukan proses ini berapa lama? Sampai si adonan ini mengental. Oke. Jangan sampai terlalu mendidih. Siap. Sampai ada agak letup-tutupan tuh, Mas. Nah, berarti ini udah siap dong? Oke, ini udah siap. Kita matiin kompor. Matiin. Kita angkat. Siap. Siap. Kita lanjut ke proses yang kedua. Kita siapkan untuk toppingnya dulu. Iya. Ini bahan utamanya putih telur. Iya. Kita adik dulu, Mas. Oke. Oke. Mereng udah jadi. Mendo-nya udah ada. Kita siapkan hub untuk membuat lapartatnya. Untuk memasukkan bahan-bahan yang tadi kita udah bikin. Iya. Kita panggang. Kita siapin oven. Oke. Seru tinggi. Oke. Kita langsung bawah. Iya. Dan kelapertat sudah selesai dibuat. Sebelum mencicipi, kita ngobrol dulu sama yang paham soal kue ini. Sebenarnya ini pemilik, yang kebetulan pemiliknya Hotel Salak. Minta saya membuat sesuatu untuk oleh-oleh. Nah, karena Hotel Salak itu hotel peninggalan Belanda, makanya dinamakan Hotel Salak The Heritage. Jadi, saya cuma mencari kue yang bernuansa Belanda. Jadi, antara lain, kelapertat. Kelapertat memang sebenarnya bukan dari Belanda. Di Belanda tidak ada itu. Tapi bernuansa Belanda yang terkenanya di Menadu. Ya, karena di situ zaman penjajahan Belanda itu kuat sekali di Indonesia Timur. Kelapertat, lalu makaroni skotel. Dan kini saatnya mencicipi kelapertat original. Emang udah cocok banget ya di Bogor. Abis itu menikmati suasana yang betul-betul adem dan juga dingin. Makan sesuatu yang enak di taman. Bo, nyicipin langsung tadi kelapertat yang kita udah bikin. Saya sama juga Chef Eric. Oke, kita akan coba rasain. Krimi banget. Kelapanya, gurihnya kerasa. Abis itu margarinnya juga kerasa gurih. Dan entah kenapa si kismisnya memberikan keseimbangan rasa dari kelapertat ini. Abis makan kelapertat dan juga ditemenin sama Le Citi. Saya akan mencoba kuliner Bogor lainnya, Pia Apple Pie. Ikutin saya.